Skuad Garuda berhasil meraih 3 poin dalam laga perdana di Piala FF 2024. Anak Asus Sintayong berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0. Dengan torehan positif ini, apakah tim nasi Indonesia merebut trofi Piala FF pada tahun ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pengamat sapi kepula Rodi Pangemanan, Bung Ropan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Bung Ropan, seberapa penting 3 poin ini melawan Myanmar kemarin? Kalau bicara penting, sangat penting, pasti. Kita bermain tandang. Tim yang datang U22 atau U23 dipersiapkan ke SEA Games Bangkok melawan tim senior yang sudah 5-6 tahun matang, itu Myanmar. 7-8 pemain mereka adalah pemain abroad, bermain di luar Myanmar. Jadi mereka memang tim yang bagus, apalagi bermain di kandang. Tapi yang mereka hadapi adalah tim kita. Tim kita yang hanya mungkin tidak sampai 2 minggu dalam persiapan, karena seminggu itu ada di Bali sebelum berangkat pada tanggal 5. Mereka belum punya kemestri yang sama untuk bermain mungkin baru pertama kali dipasangkan oleh SDY dalam sebuah pertandingan level senior seperti Piala ASEAN ini. Tapi mereka sudah bisa menjaga kemenangan. Terlepas dari masih ada beberapa kekurangan, terutama di bawah pertama memang. Kelisama belum terlihat dengan rapi, masih salah-salah passing. Wajar, tapi di bawah kedua ada perbaikan. Ketika SDY memasukkan beberapa pemain, termasuk dengan Asnawi Mangku Alam, Rafael Struik, Roby Darwish yang masuk, Ronaldo Kuarte juga ikut dimainkan di sana. Jadi memang ini sudah terlihat beberapa perubahan. Ada Victor Detan yang menjadi pembeda yang saya lihat. Sehingga ya ini sangat bagus. Modal ini yang kita bawa melawan Laos sangat baik, motivasi anak-anak naik. Halnya kalau kita hanya bermain imbang atau apakan kalah, ini kan agak menyusahkan buat kita. Tapi kita datang dengan kemenangan di Tandang. Di saat kita akan bermain di Manahan Solo, menghadapi tim yang baru terluka. Laos dikalahkan oleh Vietnam dengan 1-4 di kanan mereka. Jadi ini keuntungan-keuntungan yang kita bisa raih ya. Karena kita bermain di Kandang, menghadapi Laos, dan kita bawa modal menang melawan Myanmar. Begitu Mas Hegan. Ya, Bung Rapan kalau kita cermati seperti biasa ya, Coach Sintayong tuh kayaknya sedang selalu, hampir selalu bahkan melakukan uji coba dalam pemain starternya. Ada beberapa pemain yang bermain di posisi, yang bukan posisi favoritnya dia. Begitu ada Donitri, Pratama Arhan biasa main di kiri, sekarang di kanan, lalu kemudian Asnawi juga biasa di kanan, sekarang di kiri. Bagaimana menurut Anda uji coba dari Sintayong ini membuahkan hasilnya maksimal? Saya pikir maksimal. Kalau bicara soal Donitri ya, ketika di U19 dia pemain terbaik, untuk di turnamen itu, dia bermain memang agak ke kiri. Ya, lebih didorong. Ketika dengan 3-4-3, lebih ke depan. Karena 3-back di belakang itu kan ada Iqbal juga, ada Kadek yang bermain di sana dengan Sultan Saki ya. Tapi sekarang dia bermain dengan 3-back. Ini kejutan. Ketika dia ada di belakang untuk mendampingi Kadek Ariel dan Muhammad Ferrari. Saya pikir di sini akan ada pemain-pemain lain yang bisa dimainkan. Bukit Sultan Saki yang akan ada di sana, Roby Darwis, Kakang Rudianto yang akan main. Tapi Donitri yang bermain di sini. Dan dia mengemban tugas dengan sangat baik. Kalau saya lihat, dia memang luar biasa dan pantas diganjar untuk menjadi man of the match dalam pertandingan kemarin. Sangat-sangat baik membaca arah bola, interceptnya oke, arah hiding untuk bisa memotong bola-bola atas. Dia sangat baik ya. Jadi saya pikir dia pemain yang bagus di jantung pertahanan. Nah kemudian di tengah kita bisa melihat memang harus ada pemain yang bisa Arkan Fikri oke. Tapi Sanadin Faris bermain di bawah penampilan terbaik, sehingga wajar digantikan oleh STJ. Keluar, ada Detan yang masuk di sana, termasuk dengan Asnawi. Menarik Niko Frianto yang bermain di kiri, yang tidak maksimal bermain kemarin. Jadi ini juga agak kejutan juga ketika STJ memasang Niko di situ, yang sebenarnya tempat bagi Donny. Ya kalau bermain dengan 3 back, ada kakangnya masuk. Tapi ketika Donny tarik ke belakang, Niko. Niko tidak maksimal. Sehingga Asnawi perlu masuk di sana. Dan baru terjadi keseimbangan dalam permainan tim. Dengan Marcelino juga yang Rafael Suik bisa masuk di depan. Jadi memang STJ mencoba-coba beberapa pemain, karena ini baru pertama, tapi dia sudah mendapatkan bentuk starting level terbaik yang ada di bawah kedua. Ketika gol itu ada di menit 76, dan ini pemain-pemain yang saya pikir harus dibawa, dipertahankan, ya menurut saya, semua tergantung STJ, di saat akan menghadapi Laos yang main di bawah kedua itu bagus. Victor Detan masuk, Rolando Kuate masuk, yaitu Rafael Suik, Asnawi, dan Roby Darwish yang masuk. Sehingga ini bagus buat kita untuk bisa mendapatkan poin lagi di mana Han Solo. Gitu Mas Egan. Ya, jadi melawan Laos sebaiknya formasinya nggak usah berubah lagi, tapi susunan pemainnya menurut Anda yang jadi starter sebaiknya 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 apa nih? Asnawi harus starter, sang pecah tagol kita, atau bagaimana? Pasti, Asnawi kan kemarin bermain sebagai super sub, di bawah kedua, baru terjadi perubahan permainan. Nah, Asnawi itu pasti akan dimainkan. Kalau menurut saya, taruh aja di kiri, karena Niko kan tidak maksimal kemarin. Jadi dia ada di kiri, atau bisa bertukar dia ke kanan, Arhan bisa bermain ke kiri. Karena kemarin kan Arhan coba bermain dari kanan. Dengan posisi yang tidak ideal dia. Tapi bisa aja di switch, ditukar. Kemudian yang di tengah ini yang menjadi roh permainan kita, Arhan Fikri harus bermain dengan Roby Darwish. Saya setuju kemarin ketika Roby Darwish masuk di bawah kedua. Jadi menarik satu pemain keluar, ya pemain depan, di antara Arhan kakanan hoki, dan dia taruh di tengah. Ini bagus untuk menjaga keseimbangan. Ada Marcelino di depan berdiri di belakang striker. Tinggal strikernya siapa yang dimainkan? Saya pikir, paling bagus adalah Detan yang dimainkan di sana bersama dengan Rafael Struik. Jangan lagi hoki dengan Arhan kakak yang bermain. Tapi berpulang semua kembali ke coach Sin yang menentukan. Karena kemarin juga kan kejutan terjadi ketika Arhan kakak main lebih dulu dengan hoki carakal di depan. Bukan Ronaldo kuatir atau bukan dengan Rafael Struik. Rafael dan Ronaldo main di bawah kedua. Nah saya berharap melawan Laos dua pemain yang saya sebut tadi Detan, Victor Detan dan Rafael yang bermain di depan. Marcelino yang bermain bebas di belakang dua striker ini. Itu menurut saya. Mas Egan. Oke, melihat peluang kita di grup melihat permainan kemarin Bung Ropan apakah terbuka lebar supaya kita sapu bersih laga di grup ini? Ya, yang kita berhitung adalah tentunya Vietnam. Ini tim yang kuat, tim apalagi mereka tampil dengan tim-tim yang pemain-main senior ya. Nguyen Quintin, Ciena, ada Quang Hai yang bermain ya. Tan Bin itu kan pemain-main yang bagus yang mereka tampilkan dan semua kemarin itu bisa bermain dengan baik sekali menghadapi Laos. Nah, ini yang kita perhitungkan. Tapi kalau kita bisa menang melawan Laos kan enak. Enam poin di saat kita akan menghadapi Vietnam di Fitri di Putong di kandang mereka. Jadi modal bagus buat kita. Apalagi kalau kita bisa menang dengan di atas lima gol. Karena kemarin Vietnam hanya menang satu empat melawan Laos. Jika kita menang dengan itu kan berpengaruh di selisih gol juga oke buat kita. Kita tinggal butuh imbang melawan Vietnam. tanggal 15 dan tanggal 21 kita kembali ke kandang ke manaan Solo untuk menghadapi Filipina. Dan semoga kita bisa memenangkan pertandingan itu. Sehingga kita bisa menjadi juara grup agak terhindar melawan juara bertahan Thailand di grup A yang kemungkinan besar menjadi juara grup. Kita bisa berhadapan salah satu di antara Malaysia dan Singapura yang ada di grup B. Itu yang akan berhadapan kalau kita menjadi juara grup. Begitu Mas. Terakhir Bung Ropan bagaimana menurut Anda mengenai ekspektasi dari fans publik kita terhadap tim Nas U23 ini apakah memang bisa juara begitu karena kan tinggi sekali ekspektasinya. Apalagi kalau kita melihat tim Nas Seniornya sedang berjuang di Piala Dunia bagaimana Bung Ropan? Terlalu tinggi memang ekspektasi terlalu tinggi ke sana. Bagi saya sebenarnya begini lolos dulu ke semifinal kemudian kita baru bisa coba untuk bertarung habis-habisan ke final. Karena ke final dengan tim seperti ini U22 yang tidak sampai dua pekan mereka bersatu belum dapat gemestrinya sudah oke sudah bagus buat kita untuk masuk ke final. Juara itu bonus buat saya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk berpikir karena tim-tim yang datang ini kan tim-tim senior yang dipakai Vietnam Thailand sebagai juara bertahan mereka tidak mau kalah. Dua edisi terakhir Thailand selalu juara. Malaysia dan Singapura ini kan tim-tim yang bagus. Makanya bagi kita coba untuk ke final juaranya bonus buat saya dengan tim seperti ini. yang ada. Tadi jangan terlalu tinggi buat saya untuk berekspetasi kita harus juara harus juara boleh saja tetapi kita harus melewati step by step. Setiap pertandingan itu kita harus menang. Myanmar sudah lupakan Laos sekarang berpikir. Laos kita hajar baru berpikir Vietnam baru berpikir dengan Filipina satu-satu kita ambil baru kita bisa menangkar dan SD tahu itu. Setelah dia mengambil semua bisa dia berpikir siapa calon lawan di sebelah yang cocok buat kita sehingga bisa mengejar target ke final dulu. baru kita bisa berpikir juara. Begitu, mas. Kita tunggu dua hari lagi melawan Laos nanti tanggal 12. Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung sama kami di Plain Time News.